Pada masa lalu, yang mendongkal Ketua Umum Partai seperti yang dialami Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, PDI, Megawati Sukarno Putri, adalah Presiden Soeharto sebagai penguasa. Bukan hanya mendongkal Ketua Umum Partainya, Soeharto sekaligus mengganti seluruh pengurus dan fungsi naris PDI untuk digantikan pengurus boneka yang ditunjuk oleh penguasa. Kemudian, lahirlah PDI Perjuangan yang kini menjadi The Rolling Party selama dua periode. Kini pendongkilan Ketua Umum Partai menimpa Soeharto Monoarfa dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Wakil Ketua Umum P3, Arsul Sani, menyebut usulan pemberhentian Soeharto telah disepakati 30 dari total 34 Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW P3 dalam Kenas. Sedangkan sisa empat DPW yang tidak hadir karena tidak mendapat tiket pesawat. Menurut Arsul, dorongan konsolidasi partai menjadi alasan kuat pencopotan Soeharto, di mana belakangan diperkuat oleh pernyataan Soeharto soal amplop Kiai yang memicu kontroversi sejumlah pihak di internal partai. Bagi Soeharto, alasan itu tentu bisa dicari-cari sehingga ia tidak tinggal diam. Ia tegas menyatakan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum P3. Saya masih Ketua Umum, saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar. Saya telah melakukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan. Baik, cerita-cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertahbayun kepada saya. Jangan bawa-bawa nama Presiden. Jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara. Dan saya juga tidak sedang membawa nama Presiden dan membawa nama lembaga-lembaga negara. Dan saya akan sekali lagi, jangan bawa nama Presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal sebanyak ini. Dalam video yang beredar, Suharto menegaskan bahwa informasi seputar statusnya sebagai Ketua Umum Partai yang berkembang di tengah masyarakat saat ini tidak benar. Sebab, dialah sesungguhnya yang menjadi Ketua Umum P3 itu, bukan yang lain. Tidak lupa, Suharto meminta agar tak ada pihak yang membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo serta lembaga negara dalam permasalahan yang tengah terjadi sekarang. Baik cerita-cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya. Jangan bawa-bawa nama Presiden. Jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara. Dan saya juga tidak sedang membawa nama Presiden dan membawa nama lembaga-lembaga negara. Demikian, kata Suharto yang kini menjabat Kepala Bapenas itu. Siapa kemudian yang didapuk sebagai pengganti Suharto selaku Ketua Umum P3 yang baru? Dialah Muhammad Mardiono, sosok politikus yang masih berada di lingkungan Istana Kepresidenan. Kini, ia ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum P3. Mardiono adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Sebuah lembaga negara yang berfungsi memberi nasihat atau pertimbangan kepada Presiden Jokowi semacam DPA pada masa order baru dulu. Penunjukkan Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3 ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas yang digelar pada tanggal 4 hingga 5 September 2022 lalu di Serang, Banten. Upaya Pendongkelan Ketua Umum P3 mengingatkan upaya serupa yang menimpa Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Saat itu, Mudoko yang juga masih berada di lingkungan Istana sebagai Kepala Staff Kepresidenan berusaha mengkudeta Partai Demokrat timpinan AHI untuk dikantingan dirinya selaku Ketua Umum yang baru. Upaya Kudeta Kandas Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih mengakui keabsahan Partai Demokrat pimpinan AHI itu. Mudoko Kigijari Kendaraan orang lain untuk digunakannya menuju Istana gagal direbutnya. Anggapan bahwa kudeta itu direstui Jokowi pun. pudar. Tentu awam bertanya, apakah terlibatnya orang-orang Istana dalam hal ini Muldoko dan Mardiono yang karenanya dianggap sebagai orang dekat Presiden Jokowi itu berkreasi atas inisiatif pribadi dan kelompoknya atau ada restu dari Jokowi sendiri? Pernyataan Soeharto Mono Arfa yang menegaskan Jangan membawa nama-nama Presiden dan lembaga negara dalam hal ini. One Team Press harus dibaca sebaliknya. Ia justru bermaksud Memention atau mencolek nama Presiden dan lembaga negara untuk meminta perhatian publik. Pesannya bisa begini, Hei, ada apa kok orang Istana di lembaga negara yaitu Mardiono tiba-tiba ingin menggantikan diriku selaku ketua umum P3? Atau bisa juga ia ingin menegaskan sebaliknya bahwa tidak mungkin Pak Jokowi terlibat berkongkalingkong dengan Mardiono untuk menjatuhkanku. Bukankah aku masih menjadi pembantunya beliau? Meski P3 sudah menjadi partai kecil untuk tidak disebut kurem karena perolehan suaranya yang terus melorot seperti celana kedodoran, tetapi ia punya kesejarahan sebagai partai lama dan karenanya masih menarik untuk disimak termasuk upaya pendongkelan Mono Arfa. Konjang gancing P3 apalagi kalau sukses mendongkel Mono Arfa akan berimbas pada solidaritas koalisi Indonesia baru bersama Golkar dan PAN mengingat Mono Arfa bersama Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan adalah motor penggerak KIB. Mari kita tunggu. Apakah pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kemen Kumham akan merestui pendongkelan Mono Arfa atau menolak tegas seperti yang dilakukan terhadap Muldoko. Urusan internal P3, ya, urusan internal P3, biar dirampungkan di wilayahnya P3. Saya enggak tahu, itu selesai terlebih dahulu, baru kita bicara masalah tim pres. Di situ belum selesai, dan itu wilayahnya, Puntang P3. Kalau di situ sudah enggak kejelasan, baru berbicara masalah tim pres. Ya.